Halo, selamat datang di terjemah ini. Kali ini kita menerjemahkan buku bekeras 9, halaman 185-186. Nah ini dia terjemahannya, 185. Kamu telah mempelajari bagaimana menyatakan sebuah hal yang berlawanan dengan kata-kata but, yang artinya tetapi. Jadi, pelajari contoh di bawah dan kamu akan melihat bahwa also, yang artinya meskipun, juga bisa digunakan untuk menyatakan sebuah hal yang berlawanan atau kontras. Namun artinya kurang lebih sama. Jadi, but dengan although artinya hampir sama, juga penggunaannya. Nah, bekerjalah dalam kelompok, nyatakan ulang masing-masing pernyataan yang berlawanan dari siswa dengan menggunakan kata-kata although. Ya, meskipun tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas, pastikan tahu masing-masing kata dan pengucapannya secara benar. Gunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Gunakan kamus, ada masalah? Silahkan tanya ke guru-guru. Nah, beberapa contoh telah dibuatkan. Nah, pertama kopi atau salin contoh tersebut. Nah, ini dia. Bapak Jufri tetap mencoba untuk berhenti merokok. Tetapi dia tahu bahwa hal itu tidak gampang. Nah, ini dia. But dirubah menjadi although. Meskipun Pak Jufri tahu bahwa tidak mudah, dia tetap mencoba untuk berhenti merokok. Donnie baru saja, Donnie umurnya hanya 15 tahun. Tetapi dia bisa mengendarai sepeda motor. But dirubah dengan although. Meskipun Donnie baru 15 tahun, dia bisa membawa atau menaiki sepeda motor. Saskia banyak tugas yang harus dilakukannya setiap hari. Tetapi dia bisa selalu menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumahnya. Meskipun Saskia punya banyak tugas yang harus dilakukan atau pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, dia selalu bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Itu tiga contoh yang telah dibuat. Nah, sekarang kita mengerjakan nomor 4 sampai nomor 10. Nah, saya sudah salin, akan kita catat. Nah, ini dia. Nomor 4 lagi. Saya terjemahkan dulu. Cerita ini cukup panjang dan banyak kata-kata baru di sana. Tetapi, saya mencoba semaksimal mungkin untuk membaca dan mengertinya. Mengerti cerita tersebut. Jadi, nomor 4 ini jawabannya. Walaupun, ya, cerita ini panjang dan banyak kata-kata baru. Nah, in it, ya. In it. Nah, saya mencoba semaksimal mungkin untuk membaca dan mengerti cerita tersebut. Nah, itu nomor 5. Nah, nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Dia tinggal jauh dari sekolah. Dia jalan kaki ke sekolah. Tetapi, dia tidak pernah terlambat. Dia bahkan tiba di sekolah lebih awal daripada kebanyakan dari kita. Nah, ya, jadi jawabannya, walaupun dia tinggal jauh dari sekolah dan dia jalan kaki ke sekolah, dia tidak pernah datang terlambat. Ya, dia bahkan tiba di sekolah lebih awal dari kebanyakan dari kita. Nah, nomor 6. Kita terjemahkan. Banyak guru, para guru berkata bahwa kelas kami adalah yang terbaik dari semua kelas di halak di... terbaik di kelas 9. Dari seluruh kelas 9. Tetapi kami tidak berpikir bahwa kelas yang lain tidak sebaik kami. Kami hanya lebih baik dalam bekerja sama dan saling menolong. Ya, itu dia terjemahannya nomor 6. Walaupun, ya, banyak guru berkata bahwa kelas kami terbaik dari seluruh kelas 9. Dan, saya tidak berpikir bahwa kelas lain lebih baik, tidak lebih baik dari kelas kami. Are not as good as us. Kami hanya punya kerjasama yang baik, lebih baik, dan menolong, saling menolong. Nah, itu dia. Nomor 7. Kertas tidak mahal. Tetapi kami menggunakan bagian belakang dari kertas kalender, ya, kalender bekas, bagian belakang dari kalender, kertas kalender bekas, untuk menulis cerita kami di majalah dinding untuk membantu mengurangi sampah. Nah, ya, walaupun, ya, nomor 7. Although, paper is not expensive. Kami akan menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Kertas kalender bekas, ya, kertas kalender bekas untuk menulis cerita kami di Kalen Kok Stories untuk majalah dinding. Untuk membantu mengurangi sampah. Reduce. Terbalik ini, ya. Coyer Competition. Ops. Lanjut. Nomor 8. Tim paduan suara kami baru dan telah berpartisipasi. Nah, bukan berpartisipasi. Dan telah latihan hanya selama satu bulan. Tetapi kami bisa dapat juara tiga pada kejuaraan, pada kejuaraan wali kota, ya. Pada kompetisi paduan suara, kompetisi paduan suara Jayapura untuk kelas siswa SMP. Saya sangat bangga pada tim paduan suara saya. Nomor 8, walaupun, ya, our school, ya, yang mana, nomor 8, ya. Our school team is new and has practiced only for one month. We could get the third prize juara tiga dari kejuaraan wali kota. Mayorkap di kompetisi paduan suara Jayapura bagi kelas SMP. Oke, saya sangat bangga terhadap tim paduan suara saya. Nah, ini salah mungkin ya, praktis, ya, ya, sudah. Nomor 9. Kelas kami tidak memiliki banyak buku bahasa Inggris. Dan kami tidak memiliki labor bahasa. Tapi kami bisa berbahasa Inggris dengan baik. Karena Ibu Seregar selalu menggunakan bahasa Inggris dengan kami. Dan membuat kami menggunakan bahasa Inggris dengan beliau, ya. Nah, jadi, although our school does not have many English books. And we do not have a language laboratory. Kami bisa berbahasa Inggris dengan baik. Karena Ibu Seregar selalu menggunakan bahasa Inggris dengan kami. Dan juga membuat kami menggunakan berbahasa Inggris dengan beliau. Nah. Nomor 10. Sekolah kami tidak punya banyak uang. Tetapi kami yakin kami bisa membangun lapangan badminton atau bulu tangkis yang baik. Kami bisa mengumpulkan hanya 500 rupiah per orang dari tiap-tiap pelajar atau siswa. Dan kemudian bekerja bersama-sama untuk membangun atau membuat lapangan badminton atau lapangan bulu tangkis untuk kami gunakan. Sekolah kami tidak punya banyak uang, saya yakin kami bisa membuat lapangan badminton yang baik. Kami bisa mengumpulkan hanya 500 rupiah dari masing-masing siswa dan kemudian bekerja sama untuk membangun lapangan badminton untuk kami sendiri. Nah, itulah perjemahan dari halaman 185 sampai 186. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.